Sampai datang di PowerTalk, Inspira with you on top. Masih bersama saya Richie Urjan dan ada Sandega. Halo semua. Mungkin manggilnya Dega aja kali ya. Boleh, boleh. Karena lebih. Terserah enaknya aja. Biar hemat airtime. Oke, buat Power People yang baru gabung, yang ada di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Jio, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Makassar, Dan Banjarmasin, selamat malam. Dan kita, saya pengen nanya nih sama Dega, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal musik ya. Emang ceritanya gimana sih? Sampai akhirnya bisa nyebur ke yang namanya musik? Sebenernya, thank you udah bertanya Richie. Oh ya, terima kasih. Emang tugas saya sebagai masyarakat lainnya pastinya. Jadi saya emang awalnya tinggal bersama keluarga yang untungnya keluarga saya tuh pada suka musik semua. Dari bapak saya, ibu saya, kakak saya. Diperkenalkan sama band-band yang untungnya cukup keren pada waktu itu. Kayak Nirvana, Limpi Skit, gitu-gitu. Sampai akhirnya, wah dari SD cita-citanya jadi anak band. Jadi mulai main musik tuh dari SD, abis itu punya band lagi SMP, punya band lagi SMA. Dan emang suka banget musik dari dulu. Jadinya, setelah lulus SMA, eh waktu banyak jelmaan band-band itu akhirnya setelah lulus SMA, bikinlah band sama tiga teman-teman dari sekolah sampai sekarang. Nama band-nya Polka Wars, gitu. Dan setelah itu, selain kita, saya dan teman-teman saya ini bikin musik sendiri, saya saking ngefans banget sama musik. Saya bikin sama teman-teman di Jakarta yang namanya Studio Rama. Itu awalnya komunitas yang kita mewadahi teman-teman yang punya band juga yang masih baru, masih segar. Cuma masih belum banyak nih exposure-nya, jadi belum banyak yang tahu. Cuma menurut kami dan teman-teman saya, ini patut diketahui. Jadi kita mulailah bikin acara-acara musik kecil-kecilan. Tiap bulan kita PT-PT ngumpulin duit dari kantong sendiri untuk mengelenggarakan acara musiknya. Sampai akhirnya kita hampir setiap sebulan sampai dua bulan bikin acara-acara musik. Sampai sekarang tadinya lokal doang, sampai akhirnya interlokal juga, internasional. Interlokal, telfon kali bro. Ini pada ketahuan ya di sini. Hal ini sebenarnya lumayan rame di studio ini. Seru banget sih. Seru banget. Nah, sebenarnya di industri musik sendiri, emang sekarang tuh keadaannya kayak gimana sih? Kalau dilihatkan, mungkin beberapa minggu yang lalu ya, kita celebrate dengan namanya Hari Musik Nasional. Betul banget. Kayak gimana sih sekarang industri musik? Kalau sekarang sih, saya personally sih merasanya seru banget. Exciting lah kalau bahasa Inggrisnya. Sangat amat bikin semangat saya sih sebenarnya. Karena makin banyak musisi-musisi yang bermunculan dari berbagai penjuru. Pelosok-pelosok Indonesia. Dan maksudnya juga di Jakarta sendiri, ada teman-teman juga yang datang dari luar-luar kota, main kesini dan musiknya bagus semua. Mungkin gara-gara emang akhir-akhir ini kan kira-kira tiga tahun kebelakang internet mendominasi cara kita mendengarkan musik dan bikin musik juga kan. Jadinya itu sih, kita makin banyak pilihannya, kualitasnya makin tinggi juga. Dan audiensnya juga mungkin karena akhir-akhir ini dimudahkan juga dengan mendengarkan musiknya. Gak cuman dari radio doang, ada dari streaming service dan lain-lain. Jadinya kita semua banyak pilihannya. Dan juga musisi-musisi yang tadinya mungkin sukanya musik seperti ini cuman takutnya gak ada audiensnya makin banyak audiensnya. Jadi seru banget akhir-akhir ini banyak banget musisi-musisi baru, pendengar-pendengar baru. Dan karena masih anget nih semuanya semangatnya, jadi saling membantu semuanya. Jadi walaupun jenis musiknya beda, cuman tetap saling rangkul-merangkul untuk memperbagus dan memperkaya industri musik Indonesia. Jadi sebenernya makin meriah ya? Meriah banget. Kalo zaman dulu kan anak band, semua anak band gitu kan. Tapi kalo ini sekarang warna, mungkin konsep masih banyak band, tapi genrenya makin banyak ya? Betul, dan makin dimudahkan sih semua orang bisa main musik gitu. Semudah itu? Ya kalo ada yang mau, tinggal buka laptop atau ke warnet juga bisa gitu. Kayak nyawa 2 jam abis itu bikin musik, siapa tau bisa jadi sesuatu. Oke, oh itu nanti kita bahasa 9 jauh. Karena saya juga pengen belajar, saya mungkin gak bisa bermusik, tapi mungkin suara saya bisa. Sedap ya? Jadi jangan kemana-mana, poor people stay, tetap sama saya. Sama Dega juga disini, karena abis ini akan ada lagu dari Dipa Barus. Mas kualinya disini, tapi sayaiko baru gak시고, jangan kesemnas. Sekarang ini lebih baik jujara adesso. Enga